Pada saat itu kan tidak tahu, karena biasanya kalau pas bisnis nomin yang ada di layak itu kan langsung keluar kartu. Tapi pada saat itu tidak dicugiai kalau ada keluar kartu, karena kan tadi itu dia bunyikan telapak namanya, itu kan saya kira kan tidak bunyi mesin itu keluar. Jadi dia liakan pengatiannya juga? Iya, dia tepuk tangan-tangannya supaya tidak... Proses pengambilan uangnya sama, masukkan ATM, kemudian mencet ring, dan sebagainya. Nah, ketika proses uangnya akan keluar, nah si pelaku ini menyampaikan bahwa ini ATM-nya rusak. Kemudian satu orang lagi mencet nilai nominal 500. Ibu ini juga kemarin lagi buru-buru ya, jadi dia tidak perhatikan, dia tidak percaya dengan penjelasan si anak ini bahwa ATM-nya rusak. Kalau kita perhatikan video yang beredar di medsos itu, itu kan dua korbannya. Ibu ini korban pertama dengan rupiah 500, yang satunya lagi korban dengan pergian 300. Nah itu hari kedua dia datang lagi kemudian sudah dikembalikan pergiannya ya. Yang pertama ya, korban yang sebelah pilihnya itu. Dari hasil itu dapatkan? Kalau pengakuan putrinya ibu ini hanya mendapatkan 500 ribu dari setiap kali mereka melakukan penipuan itu, pencurian itu. Ini dapatkan 50 ribu dan habis untuk jajan. Sebetulnya saya lihat telunjuknya, ternyata pada saat itu dia menunjuk, ternyata dia menutup tangannya lainnya. Ini hanya pakai pergian kekuatan tangan. Ini kalau kita mengambil uang, ATM dulu keluar, uangnya belakangan. Dari keluar ATM-nya? Ketika ATM-nya keluar, ane, oh rusak, terus saya ditinggalin. Kapan kita sadar bahwa uangnya berkurangnya? Karena kan saya merasa tidak menekan tombol itu, kenapa? Kartunya keluar, jadi pada saat itu saya kira sudah memang tidak ada transaksi peluaran. Hai sadarnya bahwa kapan pagi pagi itu melakukan penarikan 21 yang penarikan saat itu ternyata sudah ada di layar tidak mencukupi lagi saluran kelas 3 SD oh iya bagaimana tata dengan kejadian itu lagi kalau kita setiap video ini tidak pernah tahu apa aktivitasnya anaknya selama ini Bu biasa pergi menjual nabati ya pangguan 20-30 saya letakkan dia menjual nabati tapi selama ini baru saya tahu saya dengan dari nabati itu menjual nabati di malam itu ada yang nabati apa itu cemilan itu ya Bu itu nanya kalau keluar malam udah pernah memang kasih tahu belum kemana tidak ada juga apalagi kan ini anak-anak sekolah ada juga saya cari Pak ada juga saya sama-sama biasa tidur berapa usianya itu anak-anak anaknya sering-sering memang keluar malam gitu dimana di mana rumah Oh ya sewa pun kekerjaan samita kalau kita sembuhnya anak keberapa ininya dari dari sobat bertang kalau berapa banyak kan meninggalkan ibarat saudara-saudara masih sekolah ya anak-anak kita lagi orang tuanya pokok biar ATM kita tidak punya banyak-banyak itu Pak saya juga orang tucapnya kira-kira taunya dari mana dia ada yang bilang bahasa aku tanya lagi tadi malang itu kepada pulang-pulang 300 negasi Bapaknya jadi bilang itu banget tapi Tuhan nak tapi ada orang yang datang dan ditanggapan yang lainnya yang jatuh jadi itu anak-anak terkeluar belum punya mungkin tidak Pak ketinggalan disitu ada tadi masih saya ambil jadi Pak banyak yang punya uang saya kasihkan 300 anak-anak keberapa yang terlalu pertama dari berapa masing-masing lima bu dimana sebergaul anak-anak mungkin disitu Jepang disitu-situ eh teman-temannya ada orang dewasa iya banyak orang dewasa lagi-lagi Oh begitu banyak lagi-lagi orang dewasa kalau pagi sekali di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Makassar kebetulan memang tadi kami dapat info ini dari pagi kami baru sempat turun karena kami juga setelah melakukan rapat ke internal untuk pembicaraan bagaimana penanganan kasusnya nah kalau sejauh yang kami tangani di lingkungan kota Makassar untuk perlindungan anak kami akan berusaha mencari titik temu pembicaraan mediasi disini baru antara pihak kepolisian dengan P2TP2A untuk bagaimana penanganan terbaiknya terhadap terlapor ini nah kami saat ini rencana mau melakukan audiens dengan pihak kepolisian terkait bagaimana apakah dia harus disini atau dia kami bawa ke rumah aman kami untuk menghindari tekanan-tekanan psikis yang dialami terhadapan ini ya itu karena memang P2TP2A ini adalah sifatnya di jaring kami ada kepolisian di dalam ada kejaksaan ada pengadilan nah kami juga ada kerjasama dengan forum psikolog Indonesia Sulawesi Selatan dalam hal ini memang jadi lintas-lintas sektrol yang kami lakukan ini jadi ketika dia di rumah aman kami ini tidak serta-merta bahwa lepas semua jadi semua tetap bisa berkepentingan namun hak-hak anak ini mendapat perlindungan dalam hak pemeriksaan itu tetap akan kami jalankan tapi saat ini kami datang ini untuk mengecek dulu mau audiens dulu dengan pihak dari Polsek Tamal Andrea bagaimana baik hal yang paling baik yang ditempu untuk anak ini kalau pengalaman kami menangani hal seperti ini tidak ini anak ini sebenarnya akibat ini akibat nah kita belum tahu sebab sebabnya seperti apa sampai akibat ini ada nah kami akan usut tuntas juga kami memang punya tim juga untuk menyelidiki hal ini sampai kita menemukan apa sih penyebabnya tapi memang rata-rata ini anak ini selalu menjadi korban itu prinsip kami disini kalau itu berarti itu kan artinya bahwa anak ini dia tetap akibat karena ada yang saya dia tahu seperti ini karena ada yang membuat dia seperti itu jadi tidak mungkin dia langsung sepintar seperti itu bagian dari korban ya dia tetap presa prinsip pelayanan kami anak adalah korban terkait ini dugaan eksploitasi anak melakukan tidak kejahatan seperti apa ini bisa jadi mengarah ke sana karena ada usut kami mendengar info juga dapat info juga ada keterlibatan orang terdekat dari korban ini